Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom, Salam Sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan saat ini, waspadalah terhadap guru-guru palsu. Pesan ini sangat relevan dengan kita yang hidup di era digital, di mana guru-guru palsu menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajarannya. Saya memperhatikan kecenderungan manusia sekarang lebih suka mencari pengajaran melalui media sosial daripada membaca dan merenungkan Alkitab sendiri. Kita harus pas pada dan menguji setiap pengajaran yang kita dengar agar kita tidak mudah disesatkan. Mari kita membaca surat 2 Petrus fasal 2 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jemaat yang dikasih Tuhan, Rasul Petrus menyatakan kepada para pembacanya, juga kepada kita sekarang, untuk waspada terhadap guru palsu karena mereka membawa kehancuran rohani. Rasul Petrus memberikan kepada kita tujuh alasan mengapa kita harus waspada terhadap guru palsu. Pada bagian pertama ini, saya akan mengemukakan alasan yang pertama. yaitu karena guru-guru palsu selalu menjadi ancaman bagi umat Tuhan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1 tadi, kita sudah membaca, Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil ke tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Frasa ini merujuk kembali pada sejarah umat Allah di dalam perjanjian lama. Setan adalah pembohong dan bapak segala dusta. Setan telah menipu Hawa di Taman Eden dan dia telah menggunakan guru-guru palsu untuk menipu orang-orang yang tidak menaruh curiga, orang-orang yang tidak waspada sejak saat itu. Dalam ulangan fasal 13, Musa memperingatkan bangsa Israel tentang nabi palsu yang akan menipu dengan melakukan tanda-tanda dan mujizat untuk membuat orang mau datang menyembah ala-ala lain atau ala-ala palsu. Musa melihat ini sebagai ancaman yang sangat serius. Sehingga dia mengatakan dalam ulangan fasal 13 ayat 6 sampai ayat 10 demikian, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membucu engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada ala lain yang tidak dikenal, olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu ala bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu, maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu, sehingga mati. Karena ia telah beriktia, menyesatkan engkau daripada Tuhan alamu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Musa, tampak ekstrim bagi kita sekarang ini. Karena saat-saat ini, orang sangat toleran terhadap ajaran-ajaran palsu. Kita mengabaikan ajaran palsu sebagai bukan masalah besar. Tetapi Musa tahu bahwa guru palsu akan mempengaruhi banyak orang, dan menyebabkan kehancuran yang tidak dapat diperbaiki pada kehidupan umat Allah. Penting sekali bahwa Rasul Petrus berkata, guru-guru palsu ini akan ada di antara umat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Rasul Paulus juga memperingatkan para tua-tua Efesus tentang hal yang sama. Di dalam kisah para rasul fasal 20, ayat 29-30. Demikian, berman Tuhan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri, akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Itulah sebabnya kita tidak boleh mentolelil guru-guru palsu yang menyangkal ajaran sehat atau ajaran dasar dari iman kita. Kebenaran dasar ini mencakup sifat Allah yang teritunggal. Keilahian dan kemanusiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Yesus dari perawan Maria, kehidupan Yesus yang tanpa dosa, Yesus sebagai penebus, sebagai pengganti bagi kita di kayu salib, kebangkitan tubuh Yesus, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya kembali. Juga kita tidak boleh goyah pada esensi Injil bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia saja, yaitu melalui iman saja di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mendasari semua kebenaran ini adalah ilham ilahi, yaitu otoritas dan kesempurnaan yang lengkap dari Alkitab. Jemaat yang dikasih Tuhan, ajaran sesat atau doktrin palsu tidak boleh dianggap remeh, sebab jika ditoleransi, akan sangat buruk akibatnya. Jadi hanya karena seseorang mengaku dirinya sebagai pendeta atau sebagai penginjil, tidak berarti bahwa orang itu benar-benar mengerti kebenaran Alkitab dan teguh dalam iman. Guru palsu selalu muncul dari dalam gereja. Itu sebabnya kita harus waspada karena guru palsu adalah ancaman serius bagi gereja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.